Hai! Selamat datang di vlog kami! Selamat datang di Fendi Stella's vlog! Kita lagi black and white hari ini. Oh iya. Kita udah lama gak nge-vlog di dalam mobil ya sayang. Dan kalau aku yang megang biasanya kameranya agak goyang shay. Terus abis itu kita hari ini mau belanja ke Kmart. Cuman gak tau ya boleh apa enggak kita nge-shoot. Biasanya ya Super North Korea itu suka ribet. Bukan ribet sih, tapi gak tau deh mereka gak boleh nge-shoot. Iya kayak privacy orang gitu kan. But let's see kalau boleh kita akan nge-vlog pakai kamera vlog. Kalau gak boleh kayak kamera handball. Nanti baru-baru dari rumah kita kasih lihat apa aja. Oh iya kalau kayak gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sebenarnya random banget sih belanjanya. Ini kayak kita tuh belanja di tiga tempat. Tadi udah aku bilang gak ada belanja di tiga tempat. Satu di Growell Whole Foods. Growell. Terus satu lagi di Kmart. Satu lagi di Ranch Mark. Jadi kayak hal ini random kita kayak sini, 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 sini. Pengen kesini ini gitu. Yaudah. Ini belanjanya di Growell. Jadi kayaknya dia tuh ada khusus gitu loh. Yang khusus tuh yang kayak gini-gini. Jadi ini tuh ada, ini dark chocolate. Gue gak ngerti sih mungkin ini sebenarnya kayak buat bikin kue atau apa. Tapi kayaknya sih buat cemilan deh. Ini kayaknya gak ada Rp40.000 ya. Itu kayaknya buat coklat deh. Cuman kalau beli kilowatt juga ada. Ada ya emang. Ini toko kue. Ini toko kue. Ini toko kue. Tekan yang belanja. Gue gak tau itu rasanya. Mungkin lebih enak. Makanya Leslie ini rasanya. Tapi kayaknya bentuknya sama sih saya. Di online juga ada ya. Ini all long tea. Ini buat teh gitu. Terus ini, ini pasta. Rasa warna-warni. Namanya apa lo? Ini namanya Conchili. Conchili. Coba liat, coba liat, coba liat. Coba liat, coba liat. Lihat, lihat pastanya. Ini emang ada namanya itu saya. Cuma aku lupa. Tuh, warna-warni gitu. Hucu. Ntar terus Stella masak. Terus. Ini yang di Browell ya. Ini beli. Ya ini dimananya. Ini dimananya juga. Ini cemilan favorit dia. Yang gue gak suka banget. Karena bau trufflenya itu. Ini selalu nyetok. Pasti ada. Pasti ada. Jeng-jeng. Gak pernah abis ini. Maksudnya gak pernah kosong di rumah. Terus beli beras. Ini beras Jepang. Sebenernya ini kita gak makan daily. Beras Jepang itu. Kita tuh makannya basmati rice. Karena lebih rendah gula. Ya kan. Cuman ini kita kalo siapa yang bikin sushi. Terus Fendi tuh dari kemarin pengen dimasakin apa sayang? Ini kayak. Nasi pedes gitu loh. Ya kayak. Jepang. Apa sih. Korea-korea gitu. Nanti kita coba. Ini beras Jepang. Tapi masaknya ala Korea. Terus ini. Kelapa. Ini kayaknya lagi lumayan ngetrend sih. Koko Tham. Premium quality product of Thailand. Gitu jadi. Biasanya kan kalo kita beli. Kita tuh sering juga beli pelapa. Di dekat rumah. Coba kan ribet. Di belomotongnya. Ini tuh tinggal kayak. Tinggal diset gitu. Tinggal di. Nanti ini tuh tinggal likek. Kek. Ntar kita shooting deh. Taruh di Youtube selanjutnya. Iya. Terus ini pancake. Mix ya. Udah dibuang sih. Terus ini ada strawberry Korea. Cuman beli satu. Mahal cuy. Berapa itu? Berarti kalo makan satu strawberry ini 60 ribu ya? Iya. Ya. Ya oke lah. Sebeder. Penasahan. Hmm. Terus ini penasaran si garlic flavor. Sprayed. Sama olive oil. Aku tuh suka. Semua pake bawang tuh suka. Jadi kayaknya penasaran nih pake ini. Jadi itu goreng-goreng pake ini. Terus ini baking soda buat. Bersih-bersih rumah. Nah. Kayaknya kemarin kamu. Kita udah punya deh. Udah magis sih. Hmm. Ini yang ada merknya. Biasanya kita beli kilo. Hehehe. Ini penasaran itu yang beda gak sih? Tuh. Terus ini. Tugas. Tugas. Buat. Kita hari ini mau. Barbecue-an di rooftop. Nah. Ini yang di Owel itu cuma beli dikit. Gak banyak. Karena memang supermarketnya. Kecil. Jadi kayaknya makanan-makanan sehat gitu loh. Kebayangan. Tapi bagus. Buat foto OOTD ga bagus ya. Lumayan. Gak boleh buat kamera. Foto pake handphone. Foto pake handphone. Foto pake handphone. Terus. Ini yang di Korean Mart. Kmart di Dharma Wangsa. Sebenernya ada banyak Korean Mart. Cuman yang kita dekit rumah itu yang di Dharma Wangsa ya. Yang pertama aku beli ini. Mandu. Mandu. Nanti bisa dipakein sop. Mandu apa sih? Pangsit ya pangsit. Iya dumpling. Kayak pangsit. Nah ini ada yang prawn. Tadi ada yang vegetable. Cuman begini ini yang prawn. Iya lah. Ini bisa dijadiin sop juga. Bisa digoreng. Bisa di steam. Di microwave doang juga bisa. Nanti aku kulit. Mau masak apa. Terus. Ini daging-daging. Terus ini aku beli kuah. Yang udah jadi. Sup kaldu deh kok kuah. Sup kaldu. Jadi kayak ini udah jadi. Beli doang. Karena biasa tuh Fendi. Kalo sop itu suka kuahnya banyak. Nanti tinggal dicampur sama daging yang kita beli. Daging iga. Sapi. Iga apapun bisa. Terus ini. Dari namu ini. Jadi beli. Buat masak ramen. Biar Korea banget. Di rooftop ya kan. So. Kan biasanya kalo orang Korea. Makanin sih. Iya. Hahaha. Emang gitu ya? Gitu ya? Gitu gak sih? Gitu gak sih? Gitu gak sih yang Korea? Terus? Kamu suka nonton drafter. Ini gua beli. Ini kopi Korea gitu. Maxim. Ini kamu beli karena? Kalo gak salah ya. Kalo gak salah gua liat. Ini ada di Vincenzo deh. Maxim Wild Goat. Maxim ini Maxim Coffee. Ya coba aja lah. Ini aku beli ini. Ini Stella beli yang Caramel Mochato. Crush. Karena aku gak suka yang self-like. Ini aku beli di Gwijen. Biasanya tuh kalo yang aku temuin tuh. Gwijen masih yang mentah gitu. Nah ini tuh udah yang panggang. Jadi tinggal disampur-campur. Di nasi dimanapun. Karena aku suka Wijen. Fendi juga suka. Terus. Ini. Pilihan Fendi ini mah banyak dimana-mana ya? Ini kayak dimana-mana sebenernya. Ada Didi. Ini kan lote ya. Di lote mat tuh juga ada. Cuman tadi ya udah belinya. Ini gua suka banget sih. Ini yang rasa pear. Ada kayak sepihan pear-nya gitu. Dalamnya ini enak banget. Karena namanya Crush Peer Juice. Terus ini beli saus-saos buat BBQ. Ini yang Bulgogi. Ini yang Galbi. Spicy. Terus ini. Gworem. Gworem woi. 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 Ah bodoh. Yaudah itu deh. Tuh. Kok masih Gworem? Tau ah. Terus ini beli kecap ikan. Terus ini ramen-ramen nih. Ramen-ramennya Fendi. Samyang. Apa sih ini? Samyang. Kuah ya? Samyang kuah. Ini Jin ramen kesukaannya Fendi. Ini apa nih? Jadi ini Shinramyun. Shinramyun tapi ada yang super spicy. Ini gua baru liat sih. Gua pengen tau. Sa pedes apa ya? Karena kalo misalnya mie korea kuah itu kan paling enak. Shinramyun. Terus ini yang super spicy-nya. Jadi pengen tau deh. Shinred namanya. Shinred. Ini apa? Gatau dia pasti. Ini ramen rasa sesem gitu. Wijan. So coba. Ini? Ini ramen. Ramen. Rasa. Gatau. Terus bikin samyang biasa. Terus beli ini. Karena kita suka meal. Ini kita sebenernya gak tau. Siwit. Siwit lah. Oke ini tiga-tiganya siwit. Siwit. Kita beli tiga macem. Kayak pengen nama kita rasain. Yang paling enak. Yang mana. Terus beli sayur. Ini buat. Nanti. Udah deh. Terus tadi kita beli snack juga. Ini beli cookiesnya. Dogclep. Oh my god. Banyak banget. Ini makanan semua guys. Ini susu buat desa masak soto betawi. Kayaknya vlognya duluan memasak soto betawi ya. Udah. Udah deh. Ya udah. Begitulah. Kira-kira. Kita harus lagi disini biar dingin. Ya biar. Ya itulah. Kerendeman belanja kita hari ini. Sebenernya gak random-random awat sih. Belanja yang kita butuh. Sama beberapa benda yang unik. Kita mau cobain gitu. Kalau kalian mau lebih detail. Misalnya kayak kelapanya yang kita cobain. Atau macem-macemnya. Makanya kalian follow instagram kita. Karena banyak kan yang kita coba cobain tuh. Gak semuanya di vlog sih. Ada di instagram juga. Ya udah. Thank you guys for watching this. Random vlog. This episode. Ya. This vlog lah. See you again next vlog. Bye. Bye. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Biar yang nonton awal banyak. Biar kita coba-cepat 100.000 subscriber. Dikit lagi 20.000 likes. Oh silver button. Bye. Bye.